Yang pertama, berlindunglah kepada Allah dari rasa bimbang atau was-was Karena merupakan penyakit mental yang teramat berat Orang yang menderita penyakit bimbang diumpamakan seperti orang yang menempuh perjalanan Dengan arah yang tidak jelas sehingga sejalan-jalannya atau asal jalan Akibatnya, ibarat orang yang akan bertanding Orang yang bimbang disebut sebagai orang yang kalah sebelum bertanding Kebimbangan, kebimbangan membuat orang tidak cepat mengambil keputusan Dan keputusan yang diambil pun tanpa keyakinan Sebagai seorang muslim, kita juga tidak boleh seyakin Sehingga keputusan dan sesuatu yang hendak dilaksanakan tanpa pertimbangan yang matang Namun, kebimbangan atau keraguan tidak boleh mendominasi Saudara, apabila sesuatu sudah kita yakini kebenarannya Maka tidak boleh lagi memiliki kebimbangan untuk melaksanakannya Meskipun hal itu mengandung resiko Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki Agar kita jangan termasuk kelompok orang-orang yang ragu Atau orang-orang yang bimbang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang artinya, kebenaran itu datang dari Tuhanmu Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu Surat Al-Baqarah ayat ke-147 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!